Pendekar Guntur Jilid 32. Setelah bersantap, hari sudah lewat tengah hari, Angcitku berempat masih asik minum arak, sampai akhirnya. Chin Siu Hoa diajak oleh Giyok Biansan dan Bun Le untuk berangkat, maka berpisahanlah mereka dari Angcitku dan Kuang Tan. Nona Chin telah mengucurkan air mata. Kuang Tan segera memberitahukan kepada Angcitku bahwa ia pun ingin pulang ke rumah penginapan buat beristirahat, karena ia letih dan mengantuk. Pergilah kau beristirahat kata Angcitku tanpa curiga, aku belum minum cukup ia kembali ke ruang makan sedangkan Kuang Tan mengawasi sambil tersenyum. Seorang diri Angcitku minum sampai matahari doyong ke barat. Akaha, heran bocah itu pikir Angcitku kemudian, dia tidur nyenyak sekali segera ia bangkit untuk pergi ke kamar Kuang Tan. Ketika ia menolak daun pintu, segera juga ia mendapatkan kamar yang kosong, di atas meja ada sehelai kertas, ia mengambilnya untuk dibaca. Sekarang barulah ia mengetahuinya, bahwa ia telah ditinggal pergi, Kuang Tan menjelaskan mengapa ia memisahkan diri Allah karena ia harus cepat melakukan perjalanan pergi ke kota reja untuk melaksanakan tugas penting. Ia pun memberitahukan bahwa sesungguhnya ia dari bengkau, dan jika Angcitku bermaksud hendak bertemu lagi dengannya kelak, dapat menyusulnya ke bengkau. Angcitku menepuk meja cukup keras. Setan cilik, kau berani menepuku serunya, ia segera berangkat ke arah Soasai, untuk mencari Kuang Tan. Karena ia belum mau berpisah dengan pemuda yang kepandainya dikaguminya itu. Tapi, selanjutnya ia tidak berhasil menemukan jejak Kuang Tan, sehingga terpaksa ia bergegas pergi ke bengkau, untuk mencari Kuang Tan. Tapi setelah bertemu dengan beberapa orang tokoh bengkau, ia pun diberitahukan bahwa Kuang Tan belum lagi kembali. Sehingga Angcitku berdiam bersama orang-orang bengkau beberapa saat lamanya. Ia tetap bertekad hendak menunggu sampai Kuang Tan kembali, karena dari itu, mereka itu jadi banyak membantui bengkau, karena setelah ia mengetahui Kuang Tan berasal dari bengkau, Angcitku pun hendak bekerja buat bengkau. Tio Bukye yang disampaikan maksud Angcitku, dengan senang hati meluluskan permintaannya dan memberikan tugas padanya. Dan Tio Bukye sangat kagum atas kerja Kuang Tan, karena pemuda itu, yang diberikan tugas ke Kota Raja, untuk menyelidiki keadaan di sana, ternyata selama dalam perjalanan, telah berhasil menarik perhatian dan simpati maupun rasa kagum dari para pendekar gagah yang banyak telah menggabungkan diri dengan bengkau. Dari jago yang menggabungkan diri, selain Angcitku, Bintian Ong, Hyam Loang dan lain-lainnya, Bukye pun mendengar betapa sepak terjangkuang Tan dengan kepandainya yang menakjubkan itu. Diam-diam Bukye menghela nafas dalam-dalam, ia pun berpikir, memang anak itu akan mencapai tingkat yang tinggi sekali dalam ilmu silatnya yang luar biasa hebatnya itu. Kelak, jika ia berlatih selama 10 tahun lagi, mungkin di dalam rimba persilatan sudah tidak ada orang yang bisa menandinginya. Sayang sekali kalau suatu saat ia merubah pikirannya yang berbahaya kalau ia berpikir untuk bertindak sekehendak hatinya. Kepandain yang setinggi dimiliki Kuang Tan merupakan bahaya tidak kecil, kalau saja jiwanya terpengaruh dengan niat yang bukan. Syukur saja dari cerita semua orang yang telah pernah melihat sepak terjangnya, mengatakan, Kuang Tan memang memiliki pribadi dan jiwa yang sangat baik. Memang Bin Tian Ong dan yang lainnya, yang telah menggabungkan diri dengan pasukan Bengkau, menceritakan bahwa Kuang Tan merupakan seorang pendekar muda yang memiliki jiwa kependekaran yang sangat mereka kagumi. Membuat hati Bu Kiai jadi tenang juga, karena kalau sampai Kuang Tan memiliki maksud tidak baik dan ingin menjagoi rimba persilatan, lalu sepak terjangnya lewat garis dari kepantasan rimba persilatan, dengan kepandainya yang sangat tinggi itu, Kuang Tan tentu sulit diurus. Namun kenyataannya, Kuang Tan dengan kepandainya yang begitu tinggi, juga memiliki kepandainya yang tinggi, sepak terjangnya, selalu mementingkan keadilan. Dan ini memang merupakan sesuatu yang sangat mengirangkan sekali Tio Bu Kiai dan tokoh Bengkau lainnya. Kuang Tan meninggalkan rumah penginapan bukan untuk terus berangkat, ia hanya pindah ke rumah penginapan lain yang lebih kecil, ia pun menjual kudanya, karena ia menyadari namanya sudah naik. Kalau ia melakukan perjalanan dengan menunggang kuda, niscaya ia mudah menarik perhatian umum, ia mau melakukan perjalanan dengan berjalan kaki serta juga memotong jalan pegunungan. Di rumah penginapan yang baru, ia segera tidur, barulah ia bangun setelah menjelang sore, ia ingin menolongi Cirin Siu Hoa tidak tanggung, justru ia ingin menyelesaikan urusan dengan Leong Haupang, di mana perkumpulan itu telah diminta oleh pihak Kuibwee Pang untuk menyelidiki dirinya, dan juga memusuhi Kaipang yang dituduh membantunya dalam menghadapi orang Kuibwee Pang itu. Karena itu, Kuang Tan memutuskan, untuk memberikan hajaran pada Leong Haupang, agar perkumpulan itu kelak tidak mempersulit Kaipang, juga tidak mengganggu Cirin Siu Hoa pula. Sore itu, ia telah salin pakaian untuk pergi keluar, setelah mencari keterangan ia menuju ke Tian Chebiyo, yang letaknya di utara. Di luar kota, dekat Cio Ke Chung, pula kuil itu berdiri mencil sendiri itulah sebuah kuil yang sangat besar dan angker. Dia melihat sangat jarang orang berlalu lalang, ia berjalan cepat sekali ia juga telah memakai topengnya. Waktu tiba di kuil tersebut, Kuang Tan langsung lompat naik ke payon yang tingginya tujuh atau delapan tombak, terus ia pergi ke pendopong. Di atas kuil itu ada beberapa pos pepenjagaan Leong Haupang. Kecuali angin bersuara santer, kuil tersebut sunyi sekali. Selain pos pepenjagaan di atas genting kuil juga di ruang bawah terdapat banyak sekali pos pepenjagaan yang ketat dan rapat. Tidak mudah orang melewati pos pepenjagaan yang ada. Untuk melewati pos pepenjagaan di sebelah depan saja sulit apalagi harus melewati pos pepenjagaan yang bersusun dan ketat itu. Kuang Tan dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya bergerak sangat gesit, tubuhnya berkelebat seperti bayangan, sampai mata penjaga pos kabur. Seorang di antara mereka telah menggumam sendirian, benar aku melihat hantu. Rupanya kelelawar keluar membentur setan. Tanda seru. Kuang Tan tertawa di dalam hati, ia maju terus, sampai di pendopo besar. Di sini ia mendapatkan empat orang yang berdiri di muka pendopo mereka membawa lentera yang mengeluarkan sinar kuning muda, yang setiap kali disorotkan keempat penjuru. Maka ia menyembunyikan dirinya, ia mendengar suara seorang di dalam pendopo itu. Untuk dapat mendengar dan melihat dengan jelas, ia mencari tempat, di mana ia berdiam tanpa berhasil dipergoki oleh penjaga. Di dalam pendopo itu berkumpul kurang lebih 30 orang. Semua duduk di bangku-bangku panjang. Di bangku sebelah kiri kebetulan berbicara orang yang nomor 3, seorang tua dengan berjenggot kumis yang panjang, dan mukanya merah, yang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam. Waktu itu ia berkata, sebenarnya kita pihak Liong Hauwapang tidak bermusuhan dengan si pelajar luar biasa itu, maka tidak perlunya kira mencari gara tetapi kita dengan pihak Kui Buwe Epang telah mengadakan perjanjian, kalau ada musuh di dalam daerah kita, harus kita membantu padanya. Demikianlah kita mendapat permintaan dari Kui Buwe Epang itu, hanya kali ini dari cabangnya. Sebenarnya kita dapat menolak, sebab permintaan bukan langsung dari pangcunya, yaitu Tsai Xiangkeng. Sekarang kebetulan hadir seorang lociampuwe dari pihak kita, harus kita dengar suara dan pendapatnya. Lociampuwe kita itu adalah Limang. Dari bangku sebelah kanan, seorang tua yang rambut dan kumisnya sudah putih, segera berkata, Oh, lociampuwe itu muncul lagi. Sepuluh tahun ia sudah tidak pernah terlihat dan muncul dalam kalangan Kangou. Kukira ia telah berdiam di gunung dan tidak akan keluar lagi. Menurut yang kudengar ia lihai ilmu silatnya, terutama sekali ilmu silat meremukan tulang. Kalau pukulan itu mengenai tubuh, segera akan menghancurkan tulang di sekujur tubuh. Dan juga anggota tubuh sebelah dalam dari pukulan tersebut akan hancur dan rusak. Sekarang ia muncul lagi, pasti ia jauh lebih lihai dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Mendengar perkataan itu, hati Kuang Tan tercekat. Ia berpikir bukankah orang itu, yang katanya sangat lihai, adalah didengkot penjahat dan iblis yang paling ganas di dalam rimba persilatan yaitu Limang. Dan memang Kuang Tan jadi teringat akan cerita dari beberapa orang rimba persilatan, bahwa Limang merupakan iblis yang paling ditakuti dan disegani oleh orang rimba persilatan. Bukan hanya kepandainya saja yang memang istimewa hebatnya, juga jiwanya sangat jahat, hatinya kejam, dan tangannya sangat telengah sekali, jarang sekali ia memberikan kesempatan hidup kepada orang yang bertempur dengannya. Salah sedikit saja dan tidak menyenangkan hatinya, maka orang itu akan diambil jiwanya, entah telah berapa ratus korban yang jatuh mati dengan keadaan tubuh yang hancur di tangannya, membuat semua orang rimba persilatan kalau mendengar nama Limang, akan menggidik tubuhnya. Sungguh kau Losu memiliki pendengaran yang sangat tajam sekali kata orang tua yang pertama. Tidak kecewa Losu menjadi salah satu dari tokoh sakti rimba persilatan yang tergabung dalam Hengsan Citsian, tujuh dewa dari Hengsan. Ia berdiam sejenak, kemudian baru melanjutkan lagi katanya, dalam urusan ini, Pangcu bermaksud menolak permintaan Kui Buwe Pang, tapi Limang Lociampu menganjurkan menerima sambil ia bersedia melayani si pelajar aneh ini. Hanya heran, sampai sekarang ini, Limang Lociampu masih juga belum muncul. Mungkin ia akan segera tiba berkata orang si Ou itu, yang katanya merupakan seorang dari Hengsan Citsian, hanya saja, si pelajar aneh, dia pun masih belum juga datang kemari sampai sekarang ini. Apakah boleh jadi berita yang dikirim tidak sampai kepada alamatnya? Hem bersuara orang tua itu yang mukanya merah dan jenggotnya panjang, jika pihak Kaipang berani main gila, aku orang tua nanti mengobrak abrik sarangnya yang butut. Besar sekali mulutnya orang tua ini pikir kuangtan. Mengapa di dalam rimba persilatan semua orang demikian jumawa dan sombong? Belum lagi selesai si pemuda berpikir, maka di sana terlihat seseorang berlari masuk ke pondok besar, kepada orang tua muka merah ia memberikan laporan, Tongcu, Limang Lociampu telah tiba. Orang tua yang mukanya merah itu memperdengarkan suara, tanda telah mengetahui dan segera bangkit, untuk terus bergegas keluar. Semua orang yang lainnya mengikutinya. Maka di lain saat, mereka sudah mengiringi masuk seorang tua yang mukanya keriputan. Kuangtan mengawasi orang itu, di dalam hatinya ia berkata, Hem, memang tampaknya ia memiliki kepandayan yang tidak rendah. Kuangtan berpikir seperti itu, karena ia melihat langkah kaki orang tua keriputan kulit mukanya tersebut sangat ringan, menunjukkan bahwa ilmu meringankan tubuhnya mahir sekali. Tubuhnya juga tidak bergerak bagaikan dia maju tanpa melangkah lagi. Dan juga matanya itu memancarkan sinarnya yang sangat tajam, seperti mata pisau saja. Limang memakai baju warna biru, kepalanya hampir lanang, tinggal hanya dua tumpuk di pinggiran telinganya rambut yang begitu tebal, karena giginya di kedua pinggiran sudah copot, dia jadi kempot sehingga mulutnya mirip patuk burung, sepasang matanya kecil namun sinarnya yang tajam itu membuat orang tidak berani menentang tatapannya secara langsung. Tampaknya dia licin dan licik sekali, di tangannya dia memegang sebatang huncue atau pipa panjang. Dikalah mengawasi huncue itu hati Kuangtan telah berpikir lagi, Hmm, benar, memang dia, Limang memang bersenjata huncue. Dialah iblis yang paling ganas yang selalu mengancam keselamatan orang rimba persilatan tanpa kenal ampun lagi. Dialah manusia berhati iblis, yang sudah tidak memiliki perikemanusian sedikit pun juga, yang selalu membinasakan lawan tanpa kenal ampun. Jika ia dibiarkan hidup terus tentu bisa merepotkan rimba persilatan, juga kait pang akan terancam. Waktu itu Limang sudah duduk gembira, menghisap cerutunya yang panjang. Dia tampak jumawa dan angkus sekali. Malah sikapnya, seperti juga ia tidak memandang sebelah metuk kepada semua orang yang hadir di ruangan tersebut. Au Tong Chu dia bilang kepada orang tua yang kumis dan jenggotnya telah memutih itu. Apakah bocah itu belum tiba? Ia bertanya dengan sikap yang congkak sekali dan ia pun menghisap huncuenya dengan sikap keagung-agungan. Belum lagi habis perkataannya orang itu yang sikapnya jumawa ini mendadak ia merasakan hatinya tergetar. Segera juga huncue di tangannya lenyap tanpa sebab. Begitu dia mengangkat kepalanya, di depannya tampak seorang pemuda dengan pakaian hitam, yang wajahnya luar biasa sekali. Apalah yang aneh, orang tua itu tahu sudah kehilangan huncuenya dan si pemuda yang mukanya luar biasa berdiri di depannya dengan begitu tiba, dengan tangannya mencekal pipa panjang miliknya. Pemuda yang wajahnya luar biasa itu mengawasinya dengan tajam, dua kali tertawa dingin. Semua orang yang hadir tersebut jadi heran bukan main. Sedangkan Limang jadi pucat mukanya segera ia berubah menjadi guram dan penuh diliputi kemarahan. Cuma sejenak ia memandang si pemuda, tiba, tubuhnya melesat bangun dari bangku panjang, sampai sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa. Juga tubuhnya itu melesat demikian cepatnya dibarengi dengan kedua tangannya menyambar kepada pemuda itu, guna merampas kembali pipa panjangnya. Dalam keadaan heran dan murka, ia ingin merampas huncuenya itu sambil menggempur pemuda itu terjengkang binasa, karena ia mengeluarkan tenaga dalamnya yang tidak ringan. Belum lagi Limang sampai pada sasarannya, tubuh pemuda itu sendiri sudah melesat lagi ke depannya siorang tua dengan muka yang merah, dari mana ia mengawasi Limang. Dia menjadi kecele, tapi sekarang dia tidak melompat lagi, untuk mengulangi serangannya hanya ia berdiri diam belaka. Dia tertawa dingin dengan matanya menatap tajam kepada perampas pipa panjangnya. Au Tongcu, berkata si pemuda kepada orang tua dengan kumis dan jenggot yang telah memutih itu dengan suara yang nyaring. Ada urusan apakah kau mengundang tuan mudamu? Waktu berbicara, sikap pemuda itu ayalan, sengaja seperti hendak mengejek dan mempermainkan ketua bagian itu, di mana ia seperti tidak memandang sebelah mata. Sedangkan orang tua itu, Tongcu tersebut, yang mukanya telah berubah seketika menjadi merah dan kumis jenggotnya tergetar, memandang kepada pemuda yang mukanya luar biasa itu, untuk sejenak ia tergugu, sampai ia berdiam saja. Apakah, Chuan adalah orang yang tadi malam sudah, tanyanya dengan sikap dan suara yang sulit tidak lancar. Tidak salah menyahuti pemuda bermuka luar biasa itu tegas, Chuan muda kalian ini adalah yang tadi malam sudah menjadi musuhnya Kui Bwe Pang. Ada sangkutan apakah urusan kita itu dengan kaitan dari Liong Hawa Pang. Au Tongcu telah menjadi malu dan likat sekali. Memang benar kata si pemuda, tidak ada perlunya buat Liong Hawa Pang membantu Kui Bwe Pang dalam urusan seperti itu. Hanyalah, sebagai Tongcu, ia besar hatinya, dia segera dapat mengendalikan diri, maka ia pun tertawa lebar. Kau telah menerbitkan onar dalam daerah pengaruh Liong Hawa Pang bentaknya. Kami berhak untuk mencampuri dan mengetahui urusan itu. Prak segera terdengar suatu suara nyaring dari titepuknya meja suci di samping si pemuda. Ditepuk oleh pemuda itu perlahan tapi hasilnya mengejutkan menimbulkan suara yang sangat nyaring dan juga meja itu sempal. Malah pemuda itu, yang wajahnya luar biasa, telah tertawa terbahak-bahak, nadanya mengejek, angin busuk. Negara ini negara raja, hak apa Liong Hawa Pang memiliki sehingga kalian berani mengatur dan melarang, Liong Hawa Pang bukannya pembesar negeri, bahkan dialah sebuah perkumpulan bangsat yang jahat. Orang Siu, jika kau masih ngaco dengan kejumawaanmu, maka peranlah andai kata cuan mudamu ini tidak menghajar kau. Meja suci pujaan malaikat yang dihantam itu telah sempal dan sebagian lagi telah tertinggal bekas telapak tangan pemuda itu bagaikan diukir, itulah tanda dari tenaga dalam yang benar lihai. Maka itu, melihat demikian, semua orang jadi terjengang, sampai ada yang menyedot hawa dingin atau menggigil sendirinya, sedangkan Limang berdiam sambil mengerutkan alis, tidak dapat ia mengucapkan sepatah kata pun juga. Pemuda itu menepuk dengan tenaga biasa saja, sudah berakibat demikian hebat, terlebih lagi jika ia menepuk dengan tenaga yang besar dan kuat, niscaya meja itu akan ringsek dan pecah bolong di bagian yang ditepuknya. Waktu itu seorang tua berkumis dan rejenggot panjang telah melangkah menghampiri kewangtan, pemuda yang bermuka dingin karena memakai topeng itu, sikapnya hormat dan bahkan ia menjura memberi hormat. Kedua tangannya itu telah dirangkapkan dan sambil tertawa ia bilang, Siau Hiap, mari duduk, kita dapat bicara dengan perlahan, sebenarnya semua hadirin di sini sangat kagum sekali pada Siau Hiap, maka juga mereka datang berkumpul agar dapat memandang. Aku Kwe E Lengkang, di sini membuka rumah perguruan, karena kagum dengan tergesa aku datang kemari untuk belajar kenal dan bersahabat. Dalam hal ini, Au Tong Chu tidak dapat dipersalahkan oleh karena ia tengah menjalankan tugas, dari itu aku mohon Siau Hiap mau memaafkannya. Kwe E Losu, berat katamu itu kata kuangtan tertawa. Sekarang aku hanya hendak bertanya, Au Tong Chu hendak mengambil keputusan apa tanda seru. Au Tong Chu hendak menjawab, waktu itu Limang telah mendahului sambil mengeluarkan tertawa aneh, bocah, keputusan apa yang hendak diambil, lebih baik kau menanyakan saja kepadaku seorang tua. Kuangtan berpaling, dengan sikap yang dingin ia berkata, Limang, kau jangan terlalu mengandalkan ilmu silatmu yang dinamakan Chit Set Hun, tujuh kali membunuh harwah, dan kepandayanmu itu tanpa tanding. Di mana tujuh muda kau, kepandayanmu itu tidak ada artinya, tetapi jika tanganmu sudah gatal, kau tunggu sampai urusanku dengan Liong Hao Pang selesai, sebentar kita mencari satu tempat sepi di mana tidak ada orang lain, untuk kita main sepuas hati. Limang kaget, sampai hatinya terkesiap, ilmu silatnya itu hanya pernah dipergunakan tiga kali, dan selama 15 tahun yang paling belakang, belum pernah dipergunakan lagi. Mengapa justru si pemuda mengetahuinya? Kuangtan segera menatap Au Tong Chu, ia berdiam, tetapi ia agaknya menantikan jawaban dari Tong Chu tersebut. Au Tong Chu itu bernama Awoke, juga mengawasi sampai akhirnya terpaksa ia memberikan jawaban. Menurut peraturan rimba persilatan, yang menang ialah yang benar katanya, maka dari itu sekarang, tidak ada perlunya untuk banyak bicara lagi silahkan pergi keluar pendopo, untuk aku meminta pengajaran dari kau. Andai kata aku siorang siou tidak dapat kemenangan, maka selanjutnya, untuk selamanya partai ku tidak akan mencampuri lagi urusan ini. Baiklah, jika memang demikian kita mengadakan janji. Tanda seru kata Kuangtan sambil memutar tubuhnya, untuk mendahului pergi keluar pendopo. Di luar pendopo itu terdapat sebuah tempat pemujaan terbuat dari batu lebar 20 tombak lebih, di situ telah dipasang 4 batang lilin besar, yang memberi penerangan luas ke berbagai tempat dan penjuru di ruangan tersebut. Awoke muncul bersama dengan 8 orang kawannya, yang lainnya berada di tempatnya masing. Ia merasa sulit karena pertanyaan si pemuda mengapa ia dari liong hau pang mencampuri urusan kui bwe pang. Di lain pihak, ia ingin sekali melihat kepandaian limang. Siou hiap, silahkan ia berkata, terpaksa sekali, sambil tertawa dan merangkapkan kedua tangannya. Kuangtan tidak segera menyerang, ia mengambil keputusannya, tidak ingin ia menanam bibit permusuhan. Au Tong Chu, katanya tertawa, karena kita tidak bermusuhan, siapapun terluka dalam pertempuran ini, buat kedua pihak sama tidak baiknya, dari itu aku pikir lebih baik kita mengatur begini saja, kita sama-sama mempergunakan ginkang kita. Tong Chu boleh menyerang aku, selama 30 jurus, asal Tong Chu dapat menyentuh bajuku, engkaulah yang menang, nanti aku menuruti keinginanmu, untuk ikut pergi menemui pang Chu kalian yang terhormat. Jika Tong Chu tidak dapat menyentuh bajuku, anggaplah kita seri, bagaimana? Kau terlalu jumawa pikirau oke, dengan mengandalkan latihan selama 50 tahun, jika aku dalam waktu 30 jurus tidak dapat melanggar bajumu, itulah terlalu lucu. Walaupun demikian, ia bersenyum, ia bilang, engkaulah yang menghendaki ini, siau hiap, baik, aku menerimanya. Kau jaga, aku mau segera memulainya. Kuang Tan bersenyum, ia seperti tidak menghiraukan sesuatu di sekelilingnya. Sedangkan awoke segera membuktikan perkataannya, ia menyerang dengan kedua tangannya, dalam sikap Jip Goat Jip Hoai atau matahari dan rembulan merangkul. Dengan begitu ia mengancam dari kiri dan kanan, untuk mencegah orang berkelit ke arah kedua sampingnya ia girang sekali sebab ia merasa pasti akan berhasil. Tetapi kurang lebih dua dim lagi tangannya akan menyentuh ujung baju luar mendadak tubuh Kuang Tan melesat bagaikan bayangan, tubuh itu menghilang, sehingga kedua tangannya beradu satu dengan yang lainnya. Ia masih melihat tubuh Kuang Tan atau mendadak di alamnya pula dari depan matanya, itulah ilmu meringankan tubuh yang sangat mahir. Tanpa merasa ketua cabang Liong Hao Pang mengeluarkan peluh dingin, tapi dalam herannya, ia jadi penasaran bukan main, maka dari itu, ia segera mengulangi serangannya. Walau gagal, ia mengulangi terus-menerus, sampai belasan jurus. Aneh sekali Kuang Tan. Tubuhnya setiap kali berkelebat, selalu bebas dari serangannya. Dia lihai luar biasa, maka setelah belasan jurus yang dasyat itu, ketua cabang dari Liong Hao Pang sendiri yang matanya jadi kabur berkunang kepalanya pusing. Selaka pusing Ngawoke pada akhirnya lawan bagaikan hantu, kalau ia mencoba terus-menerus, ia bisa rubuh sendirinya karena terlalu letih, ia segera berpikir untuk mempergunakan siasat melompat. Inilah ilmu silat Leng Hongkok Yee yaitu menerkam dari udara, ialah keruk yang berbahaya, yang dipandang sebagai pantangan. Cuma saja, dalam keadaan terpaksa, orang sering mempergunakan tipu silat seperti itu. Dengan melompat, tubuh tadi jadi seperti kosong. Yang diandalkan hanyalah kegesitannya, untuk menang waktu. Ia berani mencoba tipu silat ini, sebab Kuang Tan sudah berjanji tidak akan membalas. Maka mendadak ia berhenti menyerang, dengan tajam ia mengawasi. Kuang Tan pun berdiam sambil memasang meta, agaknya ia menduga apa yang akan dilakukan lawannya. Justeru ia berdiam, di saat itu ia diserang. Sambil berserunya Ringa Woke melompat tinggi untuk menubruk, kedua tangannya diulur panjang, sepuluh jarinya mengancam bagaikan kuku tajam, arahnya ialah kedua pundak lawan. Kuang Tan tidak jadi kaget dengan terjangan dari udara itu, sebaliknya ia tertawa bergelak. Sangat gesit seperti tadi, dia telah berkelit, maka juga ketua cabang Liong Haupang jadi menubruk tempat kosong. Tepat ketika kedua kakinya menginjak tanah, ia melihat pemuda itu berdiri sambil tertawa di depannya. Dengan gerakan yang serupa, pemuda itu meloloskan diri, ia hanya melompat tinggi untuk berkelit, lalu ia menyusul turun di depan Woke, sulit dilihat dengan jelas gerakannya. Semua orang jadi kagum bukan main bersorak-sorai memberikan pujian. Baru sekarang Woke merasakan bahwa pemuda itu bukan sembelarang orang, ia berhenti menyerang lebih jauh, ia memberi hormat sambil tertawa. Ia bilang dengan jujur. Cuon ka sangat lihai sekali, aku orang si O menyerah kalah sekarang juga aku meminta diri. Jika kau sudi, begitu ada kesempatan harap kau sudi berkunjung ke tempat kami. Kuang Tan tertawa. Au Tong Chu, katanya kemudian, tanpa bertempur tidak mungkin kita berkenalan. Baiklah, lain waktu aku akan berkunjung kepada Cuon Lantas. Ia menoleh kepada Limang untuk berkata dengan suara yang keras, berbeda dengan sikapnya ketika berhadapan dengan Au Pok. Limang, sekaranglah giliran kita mengambil keputusan, dengan Hun Chui di tangannya, tidak hentinya tangannya itu diputar-putar. Muka Limang jadi merah padam, jelas ia tengah dihina. Maka ia tertawa bergelak untuk mengejek. Setelah tertawa seperti itu, tubuhnya melompat maju untuk menyerang dengan dasyat. Kuang Tan tidak menyambut serangan, dengan menggeser kaki, ia berkelit. Adalah setelah berkelit terus sambil berputar ia menyerang, menotok ke jalan darah Siaw Kok. Jalan darah itu berada di belakang telapak tangan, dengan segera Limang merasakan belakang tangannya kaku. Saking kaget, ia sampai melompat mundur, matanya menatap pemuda itu, sedangkan di dalam hatinya ia berkata, Benar aneh dan luar biasa gerakan bocah ini. Kuang Tan tidak maju menyerang, ia tertawa dan berkata, Limang, mari kita mencari tempat yang sepi di mana kita boleh melanjutkan pertempuran kita, untuk mengadu jiwa, siapa mati dan siapa yang hidup. Belum lagi Limang menyahuti, Awoke menyela dan berkata, Jika cuan-cuan tidak sudi kami melihat pertandingan kalian, baiklah, kami akan mengundurkan diri. Bagus Kuang Tan menjawab tanpa sungkan-sungkan dan tertawa. Awoke benar menyingkir bersama rombongannya, sampai di situ hanya tinggal empat batang lilin yang besar. Siluman tua bentak Kuang Tan dengan suara yang sangat keras dan bengis, engkau adalah siluman yang paling jahat di dalam rimba persilatan, engkau memiliki tangan yang telengas dan hati yang kejam, karena dari itu, tidak bisa engkau kubiarkan hidup lebih lama lagi. Kejahatan yang engkau lakukan telah melewati takaran. Bukan main murkanya Limang, darahnya meluap dari takarannya dengan segera ia melompat maju untuk menyerang. Ia benar hebat, tubuhnya berputar sangat pesat. Kuang Tan menduga kepada ilmu silat Biyeli Hiao Heng Chiang Dengan ilmu silat itu orang akan dapat membuat tubuhnya tampak samar. Ia tidak kenal ilmu silat tersebut. Ia hanya pernah mendengarnya belaka. Ia dapat kenyataan, benarlah ilmu itu memang lihai. Untuk melayaninya ia bersiul panjang, tubuhnya mencelat tinggi, inilah jurusin liong soan hong atau naga sakti berputaran di udara. Perlawanan semacam itu membuat Limang terkejut sekali. Dikala ia berkelit, segera juga ia merasakan sambaran yang dasyat, dan panas kuat sekali, karena memang pemuda itu telah membarngi dengan hantaman pukulan gunturnya. Benar Limang kaget, sampai gentarlah hatinya. Tapi ia tidak takut, segera ia mengelak dan menangkis. Ilmu silat yang dipergunakan oleh Kuang Tan merupakan gabungan ilmu pukulan guntur dari jurus kedua dan disusul dengan Jurus ketiga, merupakan Kero menyerang yang paling hebat yang pernah dipergunakan oleh Kuang Tan. Limang telah melayani dengan Li Gye Bao Hian Chiang, tapi ketika kali ia harus mendungak untuk melihat musuhnya. Satu dua kali masih tidak apa, setelah diserang terus-menerus ia jadi berkhawatir juga itulah berbahaya untuknya, pikirnya, Jelaka kau, biasa aku terpedaya anak ini. Begitu ia berpikir seperti itu, maka ia melompat melesat, sebab justru ia tengah diserang oleh ilmu pukulan guntur jurus keempat. Ia bebas, tapi segumpalan rambutnya kena terhantam, seketika tersiar bau hangus dan rambutnya itu terbakar. Bukan main kagetnya Limang dan kali ini tidak mengenai sasarannya, ia lalu menatap tajam sekali, sikapnya bengis. Limang mengawasi, bukan ia memusatkan perhatiannya, sinar matanya bengis, kedua tangannya dipentang, semua jarinya ditekuk. Dari ubunnya mengapu luat putih, mukanya yang memang buruk itu semakin menakutkan. Dan juga Kuang Tan dengan topengnya itu jadi mengerikan wajahnya yang memang mengerikan itu seperti juga mirip dengan mayat hidup yang baru dibongkar dari liang kubur. Pemuda itu segera menduga di dalam hatinya. Dia tentu hendak mempergunakan Tau Set Keng, baiklah, aku akan memancing dia. Segera juga Kuang Tan bertindak, ia mundur, melangkah selangkah demi selangkah, seperti lawannya itu yang mulai maju, setindak demi setidak. Kedua tangan. Orang Shili itu mengeluarkan hawa yang dingin dan panas bergantian. Terus juga Kuang Tan mundur, sampai di loteng dari tempat pemujaan. Di sanalah, karena tidak ada tempat mundur lagi, ia tidak mundur lebih jauh, ia berdiri tegak, matanya mengawasi musuh. Limang maju terus, ia menduga si pemuda juri, ia menyeringai, sehingga tampaknya bengis bukan main dan tidak sedap untuk dipandang. Ia maju sampai terpisah dua tindak dari si pemuda dan sekonyong kerongkongannya memperdengarkan suara nyaring serta bengis terus tubuhnya bergerak, untuk dengan kedua telapak tangannya menyerang ke dada. Kuang Tan mengelak dengan gesit, serangan limang tidak dapat ditarik pulang lagi, maka dengan satu suara keras, loteng batu kena terhajar, sampai munkeratlah lelatu apinya. Akibatnya adalah berbekasnya dua telapak tangan, di antaranya ada tapak tangan yang melesak dalam sekali juga. Kedua telapak tangan itu memang berukuran lebih besar dari telapak tangan biasa, suatu bukti pukulan Looset Kang memang dengan sendirinya membuat kedua telapak tangan itu menjadi melar. Pemuda itu mengelak bukan untuk berdiam diri saja, dengan segera ia menggeser tubuhnya ke belakang lawan, dari sinilah ia melihat telapak tangan itu, sehingga segera juga darahnya bergolak, karena tadi waktu menyerang limang sudah tidak memiliki perikemanusian, menyerang telengas dan kejam. Kalau tidak keburu berkelit, tentu ia akan terbinasa di waktu itu juga. Seketika sinar metuk kuang Tan memancar tajam sekali, limang merasa bahwa bahaya mengancam, karena gagal serangannya tersebut. Dengan sendirinya ia menjejak tanah, untuk melompat menjauhi diri setombak lebih, setelah mana segera ia memutar tubuhnya untuk bersiap jika saja lawannya menyerang. Ia melihat si pemuda tidak melompat, hanya maju setindak demi setindak, segera ia mendengar perkataan pemuda itu, anjing tua, kau sungguh seorang manusia kejam dan bertangan telengas. Limang tertawa dingin, ia merasakan hatinya tergetar-getar melihat sinar mata pemuda itu, namun ia memberanikan diri, ia malah berkata, hem, engkau tidak perlu banyak bicara, jika memang juri, cepatlah kau menggelinding pergi, sebelum aku turun tangan yang lebih keras lagi. Aku masih bersedia memberikan kesempatan kepadamu untuk tetap merasakan nikmatnya hidup dalam usia muda. Jelas dengan berkata begitu, sesungguhnya Limang memang ingin cepat menyudahi pertempuran di antara mereka, karena Limang merasakan betapa lihainya pemuda ini, jika diteruskan kemungkinan mereka bisa terluka bersama. Itulah sengaja Limang memberi jalan untuk menyudahi pertempuran tersebut. Kuang Tan mendadak tertawa perlahan, dingin sekali nadanya, seperti juga menangis seperti juga meraung, tahu tubuhnya berkelebat sangat gesit sekali. Waktu itu Limang juga cepat mendahului untuk menyerang lagi, karena melihat pemuda itu bergerak. Hendak menyerangnya. Untuk terkejutnya orang Shili tersebut, ia memperoleh kenyataan serangannya tertolak mundur dengan keras dan dikala ia kaget seperti itu, sampai ia belum sempat memikirkan sesuatu apa, ia merasakan matanya menjadi gelap. Berbareng dengan mana tubuhnya tergempur hebat sekali. Tidak ada waktu lagi, ia terpental mundur, jatuh menimpa undakan tangga batu, ia memiliki tenaga dalam yang mahir, begitu rubuh, walaupun ia mengeluarkan suara tertahan, ia dapat segera mencelat bangun dengan gerakan ikan gabus meletik. Hanya ia mencelat bukan untuk menghadapi pula lawannya, yang tadinya ia pandang ringan, ia bermaksud untuk menyingkirkan diri, buat angkat kaki. Kuang Tan berlaku awas dan sebat, ia melesat maju untuk mengejar. Ternyata ia dapat bergerak lebih pesat lagi, waktu ia mengulur kedua tangannya, bagaikan kilat cepatnya, ia dapat menyambar kedua pundak limang, maka dari itu, disitulah terdengar suara memetak yang mengakibatkan kedua tangan limang jadi terkulai turun bagaikan daun pintu terlepas nengselnya. Pemuda itu tidak berhenti sampai disitu dengan hantaman ilmu pukulan bunturnya. Dalam sekejap itu saja, limang tidak bergeming lagi, dari hidung, meta, mulut, telinga dan pori-pori kulit, telah mengalir darah. Dan jiwanya pun segera berangkat ke akhirat, dia telah menemui ajalnya dengan dada yang hangus hitam, bagaikan dadanya itu terbakar oleh sambaran api. Tubuh si pemuda telah berkelebat dengan gesit sekali menghilang dalam kegelapan malam. Kuang Tan memang merasa puas, sebab telah dapat menyelesaikan urusan yang menyangkut dengan Chin Siu Hoa, juga telah dapat memundurkan orang liong haupang di samping itu menumpah seorang siluman tua yang tangannya paling telengas dan kejam sekali. Suasana di sekitar tempat itu jadi sunyi sekali, kecuali suara menyereces perlahan dari keempat batang lilin besar yang meleleh hampir habis. Suara itu juga hanya sebentar, segera lenyap, lantas padamlah seng api, sehingga keadaan di situ sangat gelap, dengan mayat limang menggelep tak tidak bernapas, sepasang macu mendelik berlumuran darah, dada yang remuk hangus, keadaan mayat yang mengerikan sekali. Sedangkan Kuang Tan telah kembali ke rumah penginapan, untuk kerbah dan tidur nyenyak. Puas bukan main hatinya, ia telah membasmi seorang iblis yang paling kejam di dalam rimba persilatan, juga urusan dengan pihak Liong Hauopang telah dapat diselesaikan. Dengan demikian, waktu mendatang ke Laknona Chin Siu Hoat tidak akan dipersulit oleh perkumpulan tersebut. Demikian juga halnya dengan Kui Bwee Pang, yang telah kuncup nyalinya itu atas kehebatan yang diperlihatkan Kuang Tan. Menjelang Fajar muncul, Kuang Tan telah bangun dan melanjutkan perjalanannya. Selama ini, telah beberapa kali perjalanannya tertunda, karena ia bertemu dengan urusan yang tidak adil itu, sehingga terpaksa ia turun tangan, tanpa disadarinya namanya telah menjadi sangat terkenal sekali, menjadi perhatian orang-orang rimba persilatan. Karena itu Kuang Tan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki saja, ia tidak mau menunggang kuda, yang dianggapnya bisa menarik perhatian. Ia mengambil jalan memotong untuk dapat tiba di Kota Raja dengan cepat. Di sana tentu ia harus bekerja sebaiknya, ia harus dapat mengumpulkan keterangan yang diperlukan Tio Bukie, Kau Chu Bengkau, yang tentunya merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Sebab di Kota Raja terdapat banyak sekali jago-jago istana yang berkepandaian tinggi, di samping itu, Kota Raja di mana beradanya Istana Kaisar berarti juga tempat ibarat sarangnya naga atau goanya harimau, di mana Kuang Tan selain harus lebih waspada dan penuh perhitungan ia pun harus dapat bekerja dengan rapi. Pemandangan malam di jembatan Loh Kau Kiyo di Kota Raja adalah pemandangan alam yang indah, Kuang Tan tiba di Kota Raja di waktu fajar, setibanya di sana, sudah terang tanah ia segera juga melihat berlalu lintasnya kereta di atas jembatan itu. Pepatia menginjak ujung jembatan, terdengar suara dua orang, yang tertawa dan bercakap-cakap. Kuang Tan memperhatikan kedua orang itu, seorang lelaki berusia lanjut, mungkin hampir 70 tahun, dengan jenggot dan kumis yang telah memutih, rambutnya pun telah berwarna perak semuanya, dengan mukanya yang kurus segitiga seperti muka burung, di samping itu matanya yang sipit tampaknya kecil sekali, tengah berkata, sungguh rejeki yang baik. Kapan lagi kita bisa memperoleh rejeki sebagus ini? Hem, jika tugas kita berhasil, tentu kita akan diberi hadiah yang besar dari Taijin. Mendengar perkataan temannya itu, kawannya yang berusia lebih muda, mungkin baru 40 tahun lebih, tubuhnya tegap dan kekar, tertawa dingin dia bilang, Hem HMM, engkau bicara seenaknya saja, siau to aku. Apakah kita akan mudah begitu saja melaksanakan tugas ini? Justru tugas yang kita terima ini merupakan tugas yang sangat berat. Kalau memang tugas yang mudah dan pekerjaan gampang, tentu orang-orang dekat Taijin sudah mendahului. Siapa sih yang tidak mau hadiah besar, dengan kemungkinan malah bisa naik pangkat. Sudahlah, engkau jangan kecil hati. Aku yakin, tugas ini akan dapat kita lakukan dengan mudah, kata yang tua sambil tertawa bergelak, sehingga kesunyian di pagi itu dipecahkan oleh suara tertawanya yang keras itu. Kuang Tan segera juga mau menduga, tentunya kedua orang itu, siau to aku dan kawannya, adalah begundalnya seorang pembesar negeri. Dan mereka pasti hendak melakukan sesuatu yang kurang baik. Karena itu, Kuang Tan memutuskan batal memasuki pintu kota, malah ia putar haluan, mengikuti kedua orang itu. Jauh juga kedua orang itu berjalan meninggalkan pintu kota, mereka mengambil arah barat, dan rupanya mereka hendak pergi ke sebuah kampung keluar kota yang terpisah 30 li lebih. Mereka berjalan sambil bercakap gembira sekali, terlebih lagi situa itu, siau to aku yang memang percaya tugas yang akan mereka lakukan itu pasti berhasil dengan baik. Dan ia selalu membayangkan hadiah yang akan diterima oleh mereka, tentunya suatu hadiah yang sangat menyenangkan hati. Kuang Tan mengikuti mereka terus dalam jarak yang cukup jauh, karena ia tidak mau kalau kedua orang begundal pembesar negeri itu mengetahui diri mereka dikuntit si pemuda. Dan juga, Kuang Tan memang memiliki pendengaran yang sangat tajam, walaupun terpisah cukup jauh, ia bisa mendengar jelas percakapan mereka. Sedangkan kedua orang itu, siau to aku dan kawannya, telah pergi ke sebuah rumah penduduk yang cukup besar dan juga mewah, mereka sebelum menghampiri pintu rumah tersebut, berdiri saling memandang satu dengan yang lainnya. Keduanya tersenyum dan juga telah berkata dengan suara yang pelahan sekali. Kita mulai bekerja dan saling mengangguk. Kuang Tan bersembunyi di balik sebatang pohon dan mengawasi gerak-gerak kedua orang itu, dilihatnya siau to aku dan kawannya menghampiri pintu rumah tersebut. Pintu rumah diketuk cukup keras, waktu pintu rumah terbuka, tampak seorang lelaki tua, yang dilihat dari kera berpakaiannya tentu pelayan rumah tangga tersebut. Ada urusan apakah tuan-tuan tanya pelayan itu dengan sikap ramah. Tau-tau siau to aku telah mengulurkan tangannya, dia mencengkeram baju di dada pelayan itu, kemudian ditariknya dengan keras sampai tubuh pelayan itu tertarik ke depan terhuyung dengan muka berubah pucat dan tubuh menggigil. Ampun, ada apakah tuan-tuan tanya pelayan itu menggigil kaget dan ketakutan. Mana chang wang kue bentak siau to aku itu dengan suara yang bengis, matanya mendulik, wajahnya juga menyeramkan sekali. Cekalan tangannya sangat keras, tampak ia memang hendak menggertak pelayan itu. Sabar tuan sabar, kata pelayan tersebut dengan suara mengjigil. Sabar. Aku tanya, di mana chang wang kue bentak kawan siau to aku yang menghampiri dan tahu tangannya terayun, muka pelayan itu ditempelengnya dengan keras, sampai nyaring dan pelayan itu menjerit kesakitan. Ampun, ampun tuan, jangan menyiksaku, aku tidak tahu apa kata pelayan itu sesambatan. Katakan, di mana chang wang kue bentak siau to aku itu lebih bengis, atau engkau minta dihajar lebih keras lagi? Pelayan itu ketakutan bukan main, ia bilang dengan suara tergetar karena ketakutan. Ampun tuan tuan, oh, aku akan bicara. Aku akan bicara. Ia mau menjawab pertanyaan orang yang galak ini, namun karena ia tengah kesakitan hebat seperti itu, ia tidak bisa berkata dengan lancar. Cepat katakan, di mana chang wang kue bentak siau to aku itu dengan suara yang semakin bengis, sehingga pelayan itu tambah ketakutan, karena ia yakin, bahwa orang ini tidak akan main-main dengan perkataannya, ia pasti akan disiksa jauh lebih hebat lagi. Chang wang kue. Chang wang kue berada-berada di dalam rumah kata pelayan itu kemudian dengan suara yang tergetar dan ia meringis, karena dirasakan dadanya. Sakit bukan main, seakan juga dadanya itu akan robek oleh cengkeraman tangan orang yang bengis itu. Hem mendengu siau to aku itu dengan wajah yang berseri memancarkan kegirangan yang tidak kecil, aku berikan kesempatan hidup kepada kau, tapi jika kau berdusta, nanti kami akan membinasakan engkau dengan care yang paling menyenangkan sekali. Sambil berkata begitu, tangannya melempar dan tubuh pelayan itu terlempar tinggi lalu terbanting di tanah dengan keras. Sampai pelayan itu menjerit kesakitan tulang tangan kanannya telah patah. Siau to aku dan kawannya, tanpa memperdulikan keadaan si pelayan, telah melangkah lebar memasuki rumah Chang wang kue. Keadaan di dalam rumah sunyi sekali dan sepi, tidak terlihat seorang manusia pun juga, mereka berdua melangkah masuk terus setelah saling memandang beberapa saat lamanya. Setelah memasuki ruangan tengah, yang luas dan penuh dengan barang yang serba mahal dan juga mewah, kedua orang ini merandek, karena melihat seorang pelayan tengah menghampiri. Siau to aku tertawa dingin, sedangkan waktu itu si pelayan telah melihat mereka, ia membuka matanya lebar, tampaknya ia heran dan bingung melihat dua orang asing di dalam rumah. Dan belum lagi si pelayan tahu apa, maka di saat itulah terlihat betapa tubuh Siau to aku telah melesat gesit sekali. Si pelayan cuma melihat berkelebatnya sesosok bayangan, dan tahu ia menjerit kesakitan tangannya. Di telikung ke belakang, ia mengeluh kesakitan dan berusaha merontak. Oh, kalian apakah perampok yang tidak takut pada hukum kerajaan? Aduh, lepaskan! Lepaskan teriak si pelayan sambil merontak terus, tapi ia mana bisa melepaskan diri. Siau to aku malah telah mendorongnya dan melepaskan cekalannya membuat pelayan itu ngusruk mencium lantai, hidungnya segera bocor mengeluarkan darah merah segar. Di mana Chang Wang Gui tanda seru bentak Siau to aku dengan suara yang bengis, matanya mendelik menakutkan. Kawannya pun berdiri dengan wajah yang memancarkan kekejaman hatinya. Pelayan itu ketakutan, semula ia hendak marah, tapi setelah mengetahui bahwa kedua orang itu adalah dua orang yang memiliki kepandaian dan galak sekali, segera juga nyalinya jadi kuncup dan katanya terbata, jika memang kalian hendak mencari Chang Wang Gui, mengapa harus, harus menyiksaku? Mendengar perkataan pelayan tersebut, kawan Siau to aku telah menghampiri dan kaki kanannya tahu telah melayang, menendang muka orang itu, sehingga seketika si pelayan terjungkel rubuh di lantai. Mengapa kau tidak cepat menjawab, He, apakah memang kau hendak merasakan siksaan yang lebih hebat lagi? Tanda seru tegur kawan Siau to aku itu dengan suara yang tidak kalah bengisnya. Di waktu itu, tampak Siau to aku menghampiri, ia tampaknya hendak turun tangan lagi, untuk menghajar pelayan itu, sedangkan si pelayan, yang telah merangka. Bangun, rupanya ketakutan sekali, ia segera juga berlutut dan berkata, Ampun, jangan menyiksaku lagi, aku akan memberitahukan, aku akan menjawab. Di mana Cang Wang Gui tanda seru bentak Siau to aku dengan suara tidak kurang bengisnya. Ada, ada di dalam menyahuti pelayan itu. Di, di kamarnya. Siau to aku dengan kawannya tidak memperdulikan si pelayan lagi, mereka segera juga memasuki rumah tersebut dengan langkah lebar. Dari dalam tampak berlari-lari kecil mendatangi seorang lelaki, lelaki tua berusia antara 60 tahun, memakai baju panjang warna biru dengan sikap yang bingung. Ia rupanya telah mendengar suara ribut-ribut di luar. Dilihat dari kera berpakaiannya, tentunya ia seorang hartawan, ia pun telah melihat Siau to aku dan kawannya itu, segera juga bentaknya. Siapa kalian? Mengapa kalian lancang masuk ke dalam rumahku? Tanda seru. Di bentak seperti itu, kedua orang tersebut Siau to aku dengan kawannya, segera berkata dengan sikap yang dingin, dan jawaban yang hampir berbareng, kami datang kemari hendak meminta kepastian dari Chang Wang Gui, apakah lamaran Kietai Jain diterima? Tanda seru. Muka hartawan itu, yang ternyata tidak lain dari Chang Wang Gui, jadi berubah, dengan sikap yang agak gugup dan kaget, ia bilang, ini, ini mana bisa mempergunakan kera seperti ini? Tidak memakai aturan, jika memang Kietai Jain menginginkan jawaban, mengapa ia tidak mengirim orang secara baik? Tanda seru. Kami datang cukup baik menyahuti Siau to aku dengan sikap yang congkak, ia pun telah meneruskan perkataannya, jika memang kami datang tidak dengan kera baik, tentu rumah ini telah kami bakar di bumi hanguskan dan kalian juga tidak seorang manusia pun yang masih bisa lolos dari kematian. Muka hartawan itu berubah. Ia tampaknya mulai takut, ia memandang sekelilingnya, rupanya ia hendak melihat apakah ada pelayannya. Tapi keadaan di tempat itu cuma ia bersama kedua orang asing yang galak ini. Bagaimana, apakah lamaran dari Kietai Jain diterima tanda seru tegur Siau to aku lagi? Telah cukup sabar Kietai Jain selama ini menanyakan jawaban yang tidak kunjung datang. Karena itu, sekarang juga kau harus memberikan kepastiannya, Chang Wang Gui. Chang Wang Gui mengulapkan tangannya menggelengkan kepalanya, ia bilang, mana bisa begitu? Mana boleh begitu? Tentu lamaran itu harus dipertimbangkan, tidak bisa menpaksa seperti sekarang, meminta kepastian dengan Kero mengancam seperti ini. Siau to aku tertawa dingin, kemudian katanya, hem, kami tidak mau tahu alasan apa yang hendak kau berikan, tapi yang kami inginkan jawabanmu. Lamaran Kietai Jain diterima atau tidak tanda seru. Sambil berkata begitu, Siau to aku dengan kawannya mengawasi tajam kepada Chang Wang Gui. Benar Chang Wang Gui ketakutan, tapi ia tidak bisa berdiam diri saja, karena ia harus segera perintahkan kedua orang ini meninggalkan rumahnya. Hem, baiklah. Kalian pulanglah beritahukan kepada Tai Jain kalian, bahwa aku akan segera menghadap padanya, untuk memberitahukan keputusan kami. Siau to aku menggelengkan kepalanya. Kami cuma diperintah buat mendengar jawaban dari kau, Chang Wang Gui, jika memang jawaban itu memuaskan, kami baru diperbolehkan pulang, jika jawaban itu tidak memuaskan, kami telah diberi tugas lainnya. Sambil berkata begitu, Siau to aku tersebut telah melirik dengan sorot metu yang mengancam sekali, dan Chang Wang Gui menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Sebenarnya yang akan menikah adalah puteriku, mana mungkin aku bisa memberikan jawaban sebelum puteriku itu diberitahu perihal amaran Kietai Jain, tanda seru gugup sekali tampaknya Chang Wang Gui. Siau to aku tertawa dingin. Jadi jawaban yang dikehendaki Kietai Jain belum bisa diberikan tanda seru. Ia menganggup Chang Wang Gui. Baiklah, jika demikian kami harus melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kietai Jain, kata Siau to aku, dengan mengeluarkan suara serengek, ia telah menghunus goloknya, yang berkilauan. Metu Chang Wang Gui terbuka lebar memandang ngeri, ia jadi ketakutan. Kalian, kalian, apa yang kalian ingin lakukan? Tanda seru tanya Chang Wang Gui dengan gugup. Kami diperintahkan menghabiskan seluruh keluarga Chang. Termasuk kau. Batok kepalamu harus kami bawa. Pulang guna dipersembahkan kepada Kietai Jain bengis sekali. Di waktu Siau to aku menyahuti seperti itu, suaranya perlahan, tapi mengandung hawa pembunuhan. Muka Chang Wang Gui berubah pucat pias, ia juga menggigil ketakutan. Kalian, kalian katanya dengan suara tergagap. Kemudian Siau to aku tanpa memperdulikan sikap Chang Wang Gui, telah melangkah menghampiri dengan golok tersoran di depan dadanya, ia siap hendak membunuh Chang Wang Gui. Jadi jawaban yang diinginkan oleh Kietai Jain belum bisa diberikan tanda tanya-tanya kemudian dengan suara yang dingin. Kami, kami belum bisa mengambil keputusan kami. Belum lagi merundingkannya, menyahuti Chang Wang Gui ketakutan, dirasakan sepasang lututnya telah lemas. Hem, engkau sebagai ayah dari puterimu, kau yang berhak buat memberikan keputusan. Sekarang juga engkau harus memberikan jawaban atas lamaran dari Kietai Jain, apakah diterima atau tidak? Jika memang engkau menolaknya lamaran itu, akan percuma saja sebab kami akan membawa puterimu secara paksa. Tubuh Chang Wang Gui menggigil keras. Hem, kau tetap tidak bisa memberikan jawabannya tanya Siau to aku bertambah bengis. Chang Wang Gui memaksakan diri untuk menjawab, nanti aku akan mengunjungi Kietai Jain, nanti tapi iya. Baru berkata sampai di situ, Siau to aku telah menandakan mati goloknya pada leher Chang Wang Gui. Katakan, kau mau memberikan jawabannya atau tidak? Bentak Siau to aku dengan suara yang bengis dan sengaja menekan goloknya lebih keras, agar kulit Chang Wang Gui terluka dan mendatangkan rasa pedih. Tunggu, tunggu dulu teriak Chang Wang Gui ketakutan. Cepat katakan bentak Siau to aku bengis dan galak sekali. Aku, aku akan mengatakannya, golokmu itu disinkirkan dulu kata Chang Wang Gui dengan suara tergetar karena gugup dan ketakutan bukan main. Tiba Siau to aku yang baru saja ingin menekan goloknya lebih keras dan belum sempat membentaknya lagi, di saat itulah terlihat ia terpental sampai dua tombak lebih, rubuh terjengkang dan mengeluarkan jeritan. Muka Chang Wang Gui tambah pucat, kawan Siau to aku tertegun sejenak, tapi segera ia jadi murka. Oh, kau mau memberikan perlawanan bentaknya mengguntur. Tangan kanannya diangkat buat mencengkeram bunda Chang Wang Gui. Akan tetapi, belum lagi tangannya itu sempat mencengkeram, ia pun menjerit, tubuhnya terjungkal rubuh bergulingan di lantai. Waktu itu ia merangkak bangun, muka mereka berdua berlumuran darah. Chang Wang Gui memandang heran, namun di samping itu ia jadi tidak mengerti, mengapa kedua orang itu bisa terpental sendirinya. Belum berpikir terlalu jauh, dan belum lagi Siau to aku bersama kawannya itu sempat berdiri tetap, di saat itu berkelebat sesosok bayangan yang sangat gesit sekali. Tau telah berdiri di samping Chang Wang Gui, Siau to aku dan kawannya mementang mati mereka lebar dan melihatnya bahwa orang yang baru datang itu tidak lain seorang pemuda berusia hampir 20 tahun, dengan tubuh yang tinggi dan tegap serta wajah yang tampan sekali. Kau, kau yang telah membokong kami bentak Siau to aku sambil memperlihatkan sikap hendak menerjang, guna menyerang si pemuda. Tapi pemuda itu tertawa dingin, katanya, hem, seharusnya kalian tidak diampuni, mengapa tidak cepat-cepat angkat kaki? Apa memang ingin minta mati? Siau to aku telah saling pandang dengan kawannya, kemudian diiringi bentakan bengis, tubuh Siau to aku telah melambung ke tengah udara, tangan kanannya bergerak, goloknya menabas dengan kuat sekali. Angin sambaran golok itu berkesiuran mendera deru, karena Siau to aku hendak membacok batang leher pemuda itu. Pemuda itu berdiri tenang di samping Chang Wang Gui yang menyaksikan hal-hal itu jadi menjerit karena ketakutan dan memejamkan matanya, menutup mukanya dengan kedua tangannya. Golok berkesiuran hanya terpisah tidak lebih dari tiga dim, barulah pemuda itu menggerakkan tangan kanannya, ia menyentil pelahan sekali. Hebat kesudahannya, karena di waktu itu juga golok Siau to aku terlepas terpental dan jatuh di lantai menimbulkan suara berkontrangan yang nyaring. Kemudian Siau to aku itu pun menjerit menyayatkan hati, tubuhnya terhuyung mundur dan telah rubuh terkulai di lantai dengan muka yang pucat pias. Terdengar suara berkerotokan dari terlepasnya seluruh sendi tulangnya. Sebagai seorang yang mengerti ilmu silat, baik Siau to aku sendiri, maupun kawannya segera mengetahui dengan terdengarnya suara berkerotokan di sendi-sendi tulang Siau to aku, berarti musnahlah seluruh kepandaian Siau to aku. Waktu itu kawan Siau to aku mengawasi dengan muka yang pucat dan pandangan seperti tidak mempercayai apa yang terjadi namun beberapa saat kemudian segera ia menyadari pemuda yang baru muncul ini seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Baru saja kawan Siau to aku hendak memutar tubuhnya, tubuh si pemuda telah melesat sangat cepat sekali, sehingga tidak bisa dilihat jelas gerakannya, tahu ia telah menepuk pundak kawan Siau to aku itu. Ia mengeluh dan kemudian rubuh terkulai dengan suara berkerotokan dari sendi-sendi tulangnya yang terlepas. Dan juga di saat itu, terlihat pemuda itu sama gesitnya, telah kembali ke tempatnya sebelumnya, yaitu berdiri di sisi Chang Wang Gui, apa yang dilakukannya tadi, hanya berlangsung beberapa detik saja dan telah berhasil memusnahkan seluruh kepandaian Siau to aku dan kawannya. Kedua orang itu berdiri dengan muka pucat pias, pemuda itu membentak bengis, mengapa kalian tidak cepat-cepat angkat kaki? Beritahukan pada Kietai Jin kalian, aku akan mengunjunginya. Siau to aku di akawannya menyadari bahwa mereka tidak mungkin berdiam lelah lama lagi di situ, kalau lebih lama lagi, tentu mereka akan menerima bencana yang lebih berat, kemungkinan bisa dibinasakan oleh pemuda itu. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka lelah memutar tubuh dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan waktu itu terlihat, mereka berlari perlahan dan lemah sekali, karena kepandaian mereka telah musnah, tenaga dalam mereka telah kandas dan mereka jadi manusia yang lebih lemah dari manusia yang tidak mempelajari ilmu silat. Di waktu itu terlihat pemuda itu sambil tersenyum, menggumam perlahan, hem, manusia-manusia jahat yang cuma bisa membawa bencana buat rakyat. Chang Wang Gui sejak tadi memandang takjub seperti tidak percaya apa yang dilakukan oleh pemuda itu, yang dalam beberapa detik telah merubuhkan kedua orang galak itu. Ketika ia tersadar dari tertegunnya, cepat-cepat ia menekuk kedua kakinya, berlutut di hadapan pemuda itu. Terima kasih atas pertolongan Inkong katanya dengan suara bersyukur dan berterima kasih sekali. Jika tidak ada Inkong, niscaya jiwa Lohau yang sudah tua ini melayang siang-siang. Pemuda itu cepat-cepat membangunkan Chang Wang Gui, tapi hartawan itu tetap berlutut, ia malah sempat bilang, jika Inkong tidak keberatan, bolahkah Lohau mengetahui siapa nama besar Inkong? Ya, bangunlah Lohau, marilah kita bicara kata pemuda itu. Chang Wang Gui menurut juga, ia berdiri. Sesungguhnya, aku yang muda Shi Kuang dan bernama Tan, menjelaskan pemuda itu yang ternyata memang tidak lain dari Kuang Tan yang sebelumnya telah mengikuti Xiao Toa Ko dengan kawannya itu. Sebetulnya Kuang Tan hendak turun tangan menghajar Xiao Toa Ko dengan kawannya itu, waktu mereka menganiayasi pelayan di luar pintu gerbang rumah. Namun akhirnya ia menunda maksudnya itu karena ia hendak mengetahui duduk persoalannya. Cuma saja sebagai seorang yang cerdik, segera juga Kuang Tan dapat menduga bahwa Xiao Toa Ko dengan kawannya itu adalah sebangsa manusia yang jahat karena mereka memperlihatkan sikap yang garang dan bengis, tangan mereka telengas sekali, dengan demikian tentunya mereka datang mengunjungi rumah Chang Wang Gui mengandung maksud tidak baik. Setelah mendengar tanya jawab antara Chang Wang Gui dengan Xiao Toa Ko berdua maka Kuang Tan telah mengerti sedikit duduk persoalannya. Tentunya pembesar yang disebut-sebut sebagai Kietai Jan itu, yang merupakan atasan Xiao Toa Ko dengan kawannya itu, telah mengajukan lamarannya, dan sampai saat itu, Chang Wang Gui belum lagi memberikan jawaban dan keputusannya. Karnanya Kietai Jan telah mengutus kedua orangnya, buat memaksa Chang Wang Gui, maka melihat Xiao Toa Ko dan kawannya hendak menyiksa Chang Wang Gui, Kuang Tan tidak membuang waktu lagi, segera turun tangan. Kali ini terhadap Xiao Toa Ko dan kawannya itu, Kuang Tan turun tangan tidak kepalang tanggung, karena tanpa segan-segan ia menurunkan tangan berat memusnahkan kepandayan mereka. Masih untung Kuang Tan ingat bahwa mereka berdua cuma orang suruhan belaka, dan Kuang Tan bermaksud untuk mendatangi Kietai Jan itu. Waktu itu Chang Wang Gui telah merangkapkan serasang tangannya, membungkukan tubuhnya memberi hormat lagi kepada Kuang Tan, sikapnya menghormat sekali, juga ia telah bilang. Pertolongan Inkong benar telah menyelamatkan jiwa lohu dan untuk budi kebaikan ini tentu lohu tidak akan melupakannya. Sambil berkata begitu, tampak Chang Wang Gui membungkukan tubuhnya sampai tujuh kali, itulah penghormatan besar buat seseorang. Kuang Tan cepat menyingkir ke samping, karena ia tidak mau menerima penghormatan besar seperti itu. Chang Wang Gui telah mempersilahkan tamunya duduk, ia sendiri yang melayaninya buat menyediakan minuman untuk tamunya ini yang menjadi tuan penolongnya. Tampak Kuang Tan ragu sejenak, baru kemudian ia bertanya, jika memang aku tidak salah dengar, kedua orang itu menjadi utusan dari seorang pembesar negeri yang bejat moralnya. Benarkah begitu, Wang Gui? Chang Wang Gui mengangguk. Ya, memang mereka utusan dari Kiai Bun Taijin, seorang pembesar yang kejam dan jahat sekali, tapi ia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Karena itu, kami tidak berdaya dan kami selalu tertindas. Ia pun seorang pembesar yang gemar muka licin di samping pinggul besar, tidak boleh melihat wanita cantik. Sudah banyak gadis-gadis yang diboyong ke rumahnya, dengan care paksa pada umumnya. Yang menentang tentu akan menemui kematian, begitu juga keluarga dari gadis yang menentangnya, disebabkan itu pula, tentu membuatnya jadi semakin ditakuti. Umumnya jika pembesar itu telah penuju dengan salah seorang gadis, maka tidak ada yang berani menolak lamarannya. Namanya saja pembesar itu mengajukan lamaran, tapi sebenarnya, ia melakukan permintaan dengan care paksa, lamaran itu diterima atau tidak, tentu gadis itu akan diboyongkan dengan care paksa. Cuma bedanya, jika lamarannya itu disetujui maka keluarga gadis itu tidak akan ditimpa malah petaka, malah akan diberikan hadiah yang mahal dan uang yang cukup banyak. Namun jika ditentang, berarti kehancuran buat keluarga itu. Kuang Tan mengangguk beberapa kali, kemudian ia bilang, jika demikian, aku harus pergi ke sana, untuk membasmi pembesar bejat seperti Kiai Bun Taijin tersebut. Tapi Inkong, ia memiliki banyak sekali kaki tangannya, yang semuanya memiliki ilmu silat yang tinggi. Kalau memang Inkong pergi ke sana seorang diri, niscaya Inkong akan menghadapi ancaman bahaya yang tidak kecil karena memang ia tidak segan-segan membunuh orang yang tidak disenanginya. Yang lohu kuatirkan justru kalau Inkong sampai tertawan oleh orang-orangnya, tentu sulit meloloskan diri lagi. Kuang Tan tersenyum. Untuk itu tidak usah Wang Gue kuatirkan, nanti bisa kuatur sebaiknya katanya. Tapi Inkong, jangan memanggilku dengan sebutan Inkong, Wang Gue memotong Kuang Tan. Yaya, Kuang Siau Hiap, perlu kau ketahui, bahwa orang dari Kiai Buntai Jin merupakan jago rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka semuanya jadi tukang pukulnya yang akan mengobrak abrik rumah dari keluarga gadis yang menentang keinginan Kiai Buntai Jin. Karena itu, waktu lohu menerima utusannya yang menyatakan bahwa majikan mereka hendak melamar puteriku, lohu benar bingung. Tidak bisa lohu menolaknya dan hanya meminta waktu untuk memikirkan perihal lamaran tersebut. Tapi nyatanya Kiai Buntai Jin rupanya memang sudah tidak sabar lagi, tadi ia telah mengirim dua orang tukang pukulnya buat memaksa. Jika saja tidak ada Inkong, niscaya lohu sekeluarga telah mengalami nasib buruk dan malapetaka yang tidak kecil. Hem Kuang Tan jadi gusar, ia sampai memukul tepi meja, karena gram, tapi ia bilang pembesar bejat seperti itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama dengan kedudukan dan pangkatnya, karena rakyat yang menjadi korban tentu semakin banyak. Sambil berkata begitu, Kuang Tan menoleh kepada Chang Wang Gui, ia bilang, Nah, Wang Gui, sekarang juga aku ingin pergi ke gedungnya Kiai Buntai Jin, dapatkah Chang Wang Gui memberitahukan di mana letak gedung pembesar itu tanda seru? Kuang Tan ingin cepat pergi mendatangi gedung Kiai Buntai Jin, sebab ia memikirkan juga keselamatan dari Chang Wang Gui dan keluarganya. Tadi ia telah menghajar dan memusnahkan kepandaian Xiao Toa Ko dengan kawannya, tentu mereka telah melaporkan apa yang terjadi pada majikan mereka, jika sampai Kiai Buntai Jin mengirim tukang pukulnya buat mengobrak-abrik rumah Chang Wang Gui, hal ini tentu merupakan peristiwa yang tidak mengembirakan buat Chang Wang Gui, di samping keselamatannya dan keluarganya terancam sekali. Karenanya, Kuang Tan bermaksud sekarang juga pergi menyatroni gedung dari Kiai Buntai Jin. Chang Wang Gui pun menjelaskan di mana letak dari gedung pembesar kerajaan tersebut, yang ternyata terletak dekat pintu kota sebelah barat, dan juga terpisah dari pintu kota tidak terlalu jauh, hanya beberapa rumah penduduk belaka. Boleh dibilang, gedung pembesar negeri itu yang terluas dan terbesar. Di waktu itu, Chang Wang Gui berulang kali berpesan, agar Inkong atau Tuan penolongnya tersebut membatalkan saja maksudnya pergi ke gedungnya Kiai Buntai Jin, namun Kuang Tan cuma tersenyum saja. Sampai akhirnya, Chang Wang Gui telah maklum ia tidak mungkin bisa memujuk Kuang Tan agar membatalkan rencananya itu, ia cuma berpesan agar Kuang Tan berlaku hati-hati. Dari rumah Chang Wang Gui, segera juga Kuang Tan pergi ke pintu kota sebelah barat, tidak sulit buat ia mencari gedung Kiai Buntai Jin, karena begitu ia menanyakan kepada penduduk, segera ia ditunjukkan gedung pembesar kerajaan tersebut. Sebuah gedung yang mewah mirip sebuah istana kecil, dengan pekarangan yang luas, dan yang menonjol sekali. Justru penjagaan yang ada di gedung pembesar kerajaan itu sangat ketat sekali. Di gerbang depan gedung itu, telah berdiri belasan orang penjaga, yang semuanya lengkap dengan senjata tajam mereka masing. Rata-rata muka mereka itu bengis dan memandang kepada Kuang Tan dengan metu yang galak sekali. Salah seorang di antara mereka telah melangkah maju menghampiri si pemuda, dengan garang ia membentak nyaring. Hei babi kecil, mengapa engkau berkeliaran di sini? Apakah engkau tidak mengetahui tempat ini terlarang untuk umum? Kuang Tan bersikap tenang, ia mengawasi orang tersebut tubuhnya tinggi besar, dengan kumis dan berwok yang tebal, ganas matanya dan juga bengis sikapnya. Ia tersenyum, sahutnya. Tempat ini adalah tempat umum, barang siapa yang hendak lewat di jalan ini siapa yang bisa melarangnya. Tempat ini bukan milik nenek moyang kalian, mengapa orang lain tidak boleh memakai jalan ini? Bola mata orang tersebut mencilak tambah bengis, ia membentak berang, oh, kalau begitu memang engkau sengaja mencari mampus dan juga, aku tidak akan mensiakan harapanmu. Setelah berkata begitu, segera tubuhnya melesat ke depan Kuang Tan. Senjata tajamnya, sebilah pedang panjang telah dihunusnya, ia telah menikam dengan kuat sekali, angin dari tikaman tersebut berkesiuran menuju kepada Kuang Tan. Telengas sekali tanganmu kata Kuang Tan mendongkol melihat kekejaman orang itu jika orang yang diserang tidak memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, bukankah orang itu akan tertikam mati? Tanpa membuang waktu lagi, tahu tangan Kuang Tan bergerak merampas pedang orang itu, tangan kanannya menyelonong masuk menghantam dada orang itu, sehingga orang itu terjengkang ke belakang dengan mengeluarkan suara jerit kematian. Tubuhnya menggeletak tanpa bernapas lagi. Kuang Tan memang sengaja menurunkan tangan keras seperti itu, sebab ia melihat orang tersebut kejam dan tangannya telengas, maka ia berpikir, jika memang ia memberikan pengampunan kepada orang ini, niscaya hanya bisa menimbulkan ancaman bencana buat penduduk setempat saja di kemudian hari. Kawan-kawannya, tukang pukul dari Kiai Bun Taijin yang lainnya jadi mengeluarkan seruan marah, mereka telah bergerak menerjang kepada Kuang Tan. Masing telah mengayun senjata mereka. Bocah keparat, kau berani mencelakai orang Tan dasarubentak beberapa orang di antara mereka, senjata mereka pun telah meluncur dengan kuat dan pesat sekali. Tapi Kuang Tan bersikap sangat tenang, tubuhnya berkelebat dengan lincah. Di waktu itulah, sepasang tangannya bergerak sangat sebat. Dia telah berhasil merampas semua senjata dari kelima orang lawannya. Malah, tangan dan kakinya bekerja terus, maka kelima orang itu terjungkel rubuh di tanah tanpa berkutik lagi, pingsan. Sisa dari kawannya jadi kaget. Sekarang mereka mengetahui bahwa Kuang Tan memang bukan seorang biasa, ia memiliki kepandayan yang tinggi. Orang itu umumnya adalah buaya dari kota tersebut, yang mempelajari ilmu silat pada batas kulitnya saja, yang selalu dipergunakan buat menindas penduduk dan manusia lemah yang tidak berdaya. Menghadapi Kuang Tan, mereka tidak berdaya, malah mereka jadi bingung. Tidak menyerang salah, menyerang pun salah. Jika tidak menyerang, pamor mereka akan runtuh. Tapi jika menyerang, mereka khawatir akan mengalami nasib sama seperti kawan mereka. Karena itu, buat sejenak mereka berdiri tertegun ragu di tempat masing sambil mencekal senjata mereka. Kuang Tan tertawa dingin. Hem, mengapa kalian tidak maju tanda seru ejeknya dengan suara yang dingin? Orang itu seperti baru tersadar, segera juga mereka mengeluarkan suara bentakan mengguntur, masing menggerakkan senjata mereka dan menerjang kepada Kuang Tan. Mereka bermaksud mengeroyok dengan care begitu bisa merubuhkan Kuang Tan. Atau jika mungkin, mereka pun hendak membinasakan pemuda itu.